Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi meninjau arus terlalu lintas kendaraan di Jalan Tol Madiun. Kedatangannya di kantor PT. Jasa Marga Ngawi Kertasono Kediri Minggu Sore atau tepat pada H-8 Lebaran untuk memantau peningkatan jumlah kendaraan. Pemantauan kepadatan kendaraan dari kamera CCTV yang tersebar di sepanjang ruas Tol Ngawi hingga Kertasono. Persiapannya matang tinggal ada beberapa saran saya tadi misalnya supaya setiap pintu masuk ada peringatan pada pengendara supaya kalau ngantuk jangan dipaksakan supaya istirahat dan tidak harus di rest area. Jadi misalnya ada poster padu yang dikelola oleh pihak Polri itu juga bisa disiapkan untuk tempat untuk break sebentar sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya. Kenapa? Karena angka kecelakaan akibat ngantuk untuk Jawa Timur itu tertinggi setelah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mela itu diperkirakan karena kelelahan. Karena perjalanan berjauh dan memaksakan untuk terus kemudian karena kelelahan dan ngantuk itulah yang menjadi penyebab kecelakaan. Karena itu tadi saya menyarankan supaya itu di... Sementara itu Direktur Utama PT. JNK Ari Irianto mengatakan Dari beberapa waktu terakhir per 16 April sudah ada sekitar 19 persen peningkatan atau sekitar 9.000 kedaraan dari arah Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah yang melintas di Tol Madiun. Ya Pak. Ya. Jadi, bagaimana? Beberapa hari terakhir hari ini mulai minggu ada peningkatan kurang lebih 19 persen. 9.000. 9.000 ya. Itu rata-rata dari arah mana Pak? Dari Barat. Dari Barat. Dari Barat. Barat setimur memang agak berimbang tapi total ya menaikkan sekitar 19 persen. Ya, saya kira kebijakan perintah sekarang untuk memberikan cuti bersama itu baik. Artinya mendistribusi ya. Jadi, supaya puncak arus modik maupun balik bisa didistribusi. Jadi, ini sudah kita antisipasi juga. Dari tahun lalu kita antisipasi kejadian seperti apa yang fakansi-fakansi kemacetan kita antisipasi. Kemudian ada yang hambatan kita tambah kapasitas transaksi misalnya jadu di res area misalnya toilet kita tambah semua. Di prediksi, puncak peningkatan arus kedaraan di jalan tol Madiun bakal terjadi pada tanggal 20 hingga 21 April mendatang. Tova Pradana, JTV, Madiun.